Direktur Utama Perumbulog Bayu Krishnamurti mengatakan pihaknya siap memasok kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara IKN ketika Ibu Kota tersebut mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Jadi, kalau untuk pemasok IKN yang kita bayangkan bahwa yang menetap di IKN pada bulan Agustus nanti mungkin 20.000-30.000 orang, untuk jumlah itu sama sekali tidak ada masalah, kata Bayu dalam acara halal-bihalal di Jakarta, Kamis 25 April 2024. Bayu mengatakan, Bulog memiliki gudang yang bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari IKN Bulog, kata dia, hanya akan membangun kantor di IKN, sebab lahan yang tersedia relatif kecil, Bulog Ada, sudah siap, sudah punya tapak untuk bangun kantor di IKN. Tapi lahannya relatif kecil mungkin kantor dan gudang yang pas, ujarnya Presiden Joko Widodo Jokowi sebelumnya mengatakan, Persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara IKN Santara, sudah detail. Jokowi mengungkapkan, secara fisik persiapan itu, tidak ada masalah, jadi fisiknya nggak ada masalah sampai hari ini. Kemudian, acara sudah dirancang kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetil itu di Januari, sudah hampir final, kata Jokowi kepada wartawan di IKN. Kamis 29 Februari 2024, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden, kendati begitu, dia meminta perihal rinci persiapan 17 Agustus tahun 2024 ditanyakan kepada Menteri terkait. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Autorita IKN Bambang Susantono, tanya ke Kementeri PU, ke Kepala Autorita IKN, nggak ada masalah, ujar Jokowi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.